Kapal kargo KM Aleksindo VIII yang sedang labu jangkar di perairan Teluk Jodoh, Batam, Kepulauan Rio ini terbakar pada rambu siang kemarin. Kapten kapal pun langsung menghubungi kapal terdekat untuk meminta pertolongan dan pemadaman api. Seberapi pertama kali terlihat dari ruang dapur dan sempat berupaya dipadamkan anak buah kapal, namun tidak berhasil. Api kemudian cepat membesar karena banyak barang yang ada di dapur mudah terbakar dan menyambar ke ruang kemudi serta ruang ABK. Beruntung sebanyak 15 ABK dapat diselamatkan kapal nelayan yang sedang melintas. Menurut ABK diduga api berasal dari korsleting kabel listrik yang ada di atap kapal. Percikan listrik sudah kemana-mana, jadi saya selalu buka KM langsung sigap sama buah, langsung stok generator. Matikan generator, tutup semua pintu kamar mesin, sudah lari banget. Gak bisa lagi pakaian apa semua, jasa semua, terbakar semua, gak bisa di... Sementara kapal Basarnas, TNIAL, dan kepolisian dengan sejumlah personil dikeraskan untuk memadamkan api. Setelah berjuang sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenoksa, Ayus, Matoka.